Ritual menghitamkan gigi suku tradisional Vietnam siap menikah Sebuah kebiasaan aneh yang menarik, yang sering disalahpahami, adalah ritual Vietnam menghitamkan gigi atau leg wearing gigi. Menghitamkan gigi bukan hal yang aneh bagi orang Vietnam yang menjalani kehidupan tradisional. Banyak pemandu wisata yang masih memberitahu wisatawan bahwa menghitamnya gigi adalah hasil mengunyah pinak yang tidak sepenuhnya benar. Stimulan dalam bentuk bungkusan kecil yang terbuat dari buah pinak dan pasta kapur yang dipungkus dengan daun sirih. Itu dikunyah dengan cara yang mirip tembakau dan ini akan menudai gigi. Sebenarnya cukup mudah untuk membedakan antara gigi yang menghitam dan yang diwarnai oleh buah pinak. Pinak menudai gigi dengan warna merah tua atau coklat dan mengunyah serta meludah terus-menerus menjadi tanda yang jelas. Prosedur menghitamkan gigi dengan bernis gigi yang lebih kasar adalah tradisi yang benar-benar tersisa di Vietnam. Perlu ada tiga aplikasi setiap hari selama seminggu karena air liur alami membersihkan aplikasi asli bahan kimia. Untuk jangka waktu itu, dia tidak boleh makan makanan padat dan hanya bisa minum melalui sedotan. Ritual itu untuk menyatakan bahwa dia dewasa dan siap untuk menikah. Wanita lain mengingat bahwa mulut mereka membengkak dan kusi mereka terbakar dan tersengat selama berhari-hari. Prosedur ini dilakukan beberapa saat setelah usia 10 tahun ketika anak memiliki semua gigi permanennya, tetapi biasanya dilakukan setelah menstruasi pertama. Bahan kimia yang digunakan untuk menghitamkan gigi bermacam-macam jenisnya Di Vietnam, umum digunakan stiklek merah, resin yang diperoleh dari sekresi serangga kecil seperti kutu yang mengisap getah pohon pinak sebagai pewarna. Resin diencerkan dengan air lemon atau alkohol beras dan disimpan dalam gelap selama beberapa hari. Kemudian, itu diterapkan dengan tekanan ke semua gigi. Aplikasi besi, terutama dari paku besi atau tembaga dari tawas hijau atau hitam dan tanin dari emperlu Cina. Reaksi dengan larutan untuk membelikan lapisan tidak larut biru-hitam. Di daerah lain di Asia Tenggara, saput kelapa dipakar hingga membentuk arang lengket berwarna hitam yang kemudian digabungkan dengan serbu kuku dan direkatkan ke permukaan gigi sampai pewarna mengambil. Cara tradisional yang pernah digunakan oleh orang Jepang adalah membuat campuran dengan merendam tambalan besi dalam teh atau sake. Jairan ini kemudian berubah menjadi hitam setelah oksidasi besi. Rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan adan manis sering ditambahkan ke resin untuk mengurangi rasa kimia yang keras dari pewarna. Dalam tradisi Asia, alasan lain menghitamkan gigi karena dipercaya hanya orang liat, binatang puas, serta setan yang memiliki gigi putih panjang. Penghitaman gigi juga merupakan prosedur yang populer dan jaminan bahwa seseorang tidak akan dikira sebagai roh jahat. Di Jepang, penghitaman gigi dikenal dengan istilah Ohagura, itu diakini dapat meningkatkan daya tarik seks selain menjaga kesehatan gigi. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki gigi menghitam mempertahankan satu set gigi lengkap lebih lama daripada mereka yang tidak memiliki gigi yang dipernis. Prosedur serupa menghitamkan dan mengarsipkan gigi juga dilakukan oleh suku-suku dari Indonesia dan Filipina. Kembali pada tahun 1938, sebuah survei Prancis menemukan 80% penduduk pedesaan Vietnam memiliki gigi yang menghitam. Raja-raja abad pertengahan Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menghitamkan gigi mereka, ritual cukup populer sepanjang sejarah Asia. Terima kasih telah menonton!